Ini senyap, kalau saja PG Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan, bukan di 2024 ini. Pertanyaannya, kenapa didiamkan? Dan penyitaan barang bukti juga harus disertai dengan surat penyitaan barang bukti. Tapi pada saat penyitaan barang bukti itu tidak ada surat penetapan barang bukti atau surat penyitaan barang bukti dan tidak saya izin pengedilan negeri. Lebih kami tekankan bahwa lebih kepada 2016, pada saat dilakukan penyitaan, dua unit motor, motor rusak turun mesin, itu sama sekali tidak diberikan surat apa-apa. Tapi yang kemudian motor itu tetap dibawa. Sampai hari ini tidak ada bukti suratnya bahwa kepolisian melakukan penyitaan terhadap dua motor tersebut. Pertanyaan kami, di mana kira-kira bukti itu sekarang? Di mana bukti itu sekarang? Karena bukti tersebut juga tidak dimasukkan di dalam delapan terpidana ini sebagai alat bukti. Tidak masuk itu juga. Makanya kita menjadi pertanyaan kami, kira-kira penyidik apain sih terhadap motor itu? Di apain? Kita tunggu besok jawabannya. Kita tunggu besok jawabannya karena persoalan dua unit motor yang dilakukan penyitaan ini, kami juga sudah mengajukan dalam permohonan kami. Kira-kira seperti itu. Dokumen apa yang akan diajukan? Ini satu lagi ya, satu lagi. Ini simpel saja sebetulnya. Kenapa kita tim kuasa hukum Pegi menitik beratkan kepada error in persona? Pertanyaannya adalah, apakah Polda Jabar menghormati putusan hakim tahun 2017? Kalau mereka menghormati tangkap Pegi Pelong, bukan Pegi Setiawan. Nah itu pertama. Karena dari ciri-ciri yang disampaikan oleh rekan kami, jauh berbeda. Saya nggak usah kupas lagi karena sudah dikupas banyak ya. Siapakah Pegi Pelong, siapa Pegi Setiawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terakhir kompoles menyampaikan penyidik sudah mengantongi nama lima Pegi Setiawan. Saya minta kepada Polda Jabar, kalau memang ada lima Pegi Setiawan di kantong penyidik, yang empat panggil tuh. Yang empat panggil, minta ikut terangan, bila perlu perlakukan seperti klien kami, Pegi Setiawan. Tangkap, tahan. Atau kalau mereka nggak berani itu lakukan, lakukan klien kami seperti mereka. Keluarkan, bebaskan. Simpel kan? Itu aja. Oke, jadi pada intinya, karena kok kesimpulan permohonan kami ini adalah erot in persona, salah orang, maka menurut Tuhab, ketika Pegi Setiawan ini bukanlah Pegi alias Perong sebagaimana putusan pengadilan dan sebagaimana penetapan DPO, maka Pegi Setiawan adalah orang yang dicurigai. Seharusnya kalau orang yang dicurigai, tidak langsung ditangkap. Nah, lakukan pemanggilan dulu, lakukan pemeriksaan dulu, sampai ditemukan dua alat bukti, bahwa pelaku pembunuhan dan atau pemberkosan itu mengarah ke Pegi Setiawan. Baru itu saya cunggi jempol kalau penyidik seperti itu. Tetapi nyatanya, hanya menurut penyidik bahwa Pegi Setiawan itu adalah Pegi alias Perong, sementara dari ciri-cirinya yang berbeda, dia melanggar prosedur. Ada peraturan kabar es krim, ada putusan mahkamah konstitusi, patal. Yang paling penting, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nyatanya ini langsung ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, error in persona, tetapi tidak dilakukan pemanggilan dulu, tidak dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ditangkap, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita tunggu besok jawaban apa yang membuat penyidik, alat bukti apa yang membuat penyidik, menetapkan klien kami yang jelas-jelas Pegi Setiawan, bukan Pegi alias Perong, kemudian menjadi tersangka. Kemudian, apa yang tadi adikkan menjadi alat bukti nanti untuk mengatakan bahwa ini Pegi ini salah tangkap. Oh itu nantilah, nantilah kita lihat itu. Nanti ada kejutan berikutnya, kejutan berikutnya di pengadilan nanti. Hanya yang saya mau katakan begini, bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi, menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHAP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan.